Tomi yang koa putih kita kali ini Dan tinggal diberikan Taburan cilantro Di atasnya Biar makin nikmat Halo teman-teman semuanya Apa kabar Semoga semuanya sehat selalu Selalu bahagia dan tidak kekurangan Suatu apapun juga Dimanapun teman-teman berada Welcome back to my channel Dan di kesempatan kali ini Aku akan ajak teman-teman Untuk masak-masakan rumahan Yakni Tomi yang koa putih Jadi kenapa aku masak Karena kebetulan kalau kalian notice ya Suara aku tuh sedikit berubah Atau sedikit bindeng Karena kebetulan aku tuh lagi Batuk pilak yang lumayan parah So itulah kenapa Kali ini kita akan masak Tomi yang Tomi yang kuah putih ini Termasuk Tomi yang enak Dan juga sangat simple Dibandingkan dengan Tomi yang kuah merah ya Jadi kita akan buat semua bahannya Dari awal Jadi dari raw material ya Jadi kita gak pakai Tomi yang paste Sasetan yang dijual So langsung aja yuk Kita buat sama-sama Ini adalah bahan-bahan Yang akan kita gunakan Untuk membuat Tomi yang kuah putih Kali ini Disini saya sudah punya Daun jeruk purut Sekitar 7-8 lembar Karena kebetulan Daun jeruk purut yang saya punya itu Sudah dari freezer ya Jadi baunya sudah gak begitu sedap lagi Gak seperti yang kalau fresh Mungkin jika teman-teman punya fresh Bisa dikurangi ya Dan disini Saya punya Lengkuas Atau Galanggal Nah galanggal ini juga sudah saya frozen ya Dari freezer Saya sudah iris tipis Seperti ini Nah Teman-teman yang masih Punya galanggal Atau lengkuas yang fresh Mungkin bisa lebih sedikit Dibandingkan galanggal yang saya punya ya Dan disini Saya pakai 2 buah serai Dan ini sudah saya potong Keceh kecil Dan disini saya pakai Sedikit jahe Sekitar 2 ruas jari Yang sudah saya iris tipis Disini saya pakai jamur putih Teman-teman bisa pakai jamur apa saja Saya pakai jamur putihnya Sekitar 4 buah Dengan ukuran sedang Dan disini saya punya tomat Tomatnya sudah saya potong Keceh kecil Disini saya pakai 2 buah tomat Dengan ukuran sedang Dan disini saya pakai 6 buah Cabai Cabai Thailand Yang ini Cuma karena saya tidak suka pedas Makanya saya cuma Potong tengahnya seperti ini saja Lalu Ini adalah hal yang berbeda Ya ini disini saya ada tahu Jadi tahu ini Saya pakai setengah Dari ukuran 1 pound Seperti ini Jadi sekitar Mungkin sekitar 220 gram Mungkin teman-teman bertanya-tanya Kok pakai tahu Nah saya waktu itu Sempat coba pakai tahu Dan enak Jika teman-teman Tidak suka tahu Ini boleh di skip ya Ini opsional Lalu saya pakai disini Satu buah bawang bombay Yang saya sudah iris Dan ini yang membuat Tomat yang enak Yaitu jeruk nipis Disini kita akan pakai Sekitar 2-3 Nanti kita bisa Koreksi rasa Sesuai dengan Keasaman yang diinginkan Kita akan pakai air secukupnya Lalu disini Saya sudah punya Mixed seafood Jadi Karena disini Seperti yang saya sudah bilang Sebelumnya Susah banget Untuk dapatin Seafood segar Jadi saya pakai disini Mixed seafood Yang sudah dimasak ya Jadi ini Kayak frozen gitu Disini ada Udang Muscle Kemudian Oktopus Kalamari Dan juga ada Meat crab Tapi ini bukan Meat crab Beneran ya Ini cuma Buatan meat crab gitu Disini saya sudah punya Daun ketumbar Atau cilantro Yang sudah saya potong kecil-kecil Nanti buat taburan saja Dan ini adalah Udang Udang ini masih segar Tapi ya Sebenarnya gak segar-segar banget ya Ini juga udah frozen gitu Jadi sudah saya bersihkan Cuma tinggal Ekornya saja Dan Ini dia juga Bahan utamanya Yakni Fizzle Saya pakai yang Merak Tai kitchen Kita didihkan 2,5 liter air Lalu kita masukkan Lengkuas Atau galang gal Juga Jahe Kemudian Serai Jadi rempah-rempah ini adalah Rempah-rempah yang akan membuat Kuah tomiumnya Sangat nikmat Kemudian Kita akan masukkan daun jeruk Dan kita buang tengahnya Seperti ini Biar rasanya tidak pahit Lalu kita akan Masukkan juga Ciwi Atau Cabai Lalu kita akan rebus Kurang lebih sekitar 7-10 menit Setelah 7 menit Kita akan Masukkan Jamur Dan juga tahul Kemudian Masukkan Kemudian Masukkan Kemudian Sekarang Bawang-mumai Dan juga V-sauce Kita akan Masukkan sekitar 3 sendok makan Satu Satu Dua Tiga Lalu sekarang Kita akan Masukkan Udang segar Lalu Lalu sekarang Kita masukkan Mix Seafoodnya Lalu Tomat Sekarang Sekarang udah mendidih Kita matikan Lalu kita akan Koreksi rasa Kita Podesnya udah dapet Cuman kita akan Tambahkan Satu sendok makan Fish sauce Dan sedikit garam Dan Ini adalah perasan jeruk nyapis Saya pakai 2 biji dulu Kita akan masukkan Jadi masukkan jeruk nyapisnya ini Harus pas kita udah matikan Kompornya ya guys Jadi sekarang buahnya jadi putih Koreksi rasa Pedas asemnya semua udah dapet Tomiam ini siap untuk disajikan Nah guys inilah dia Tomiam koa putih kita kali ini Dan tinggal diberikan Tamburan silantro Di atasnya biar makin nikmat Mudah banget kan cara buatnya Dan rasanya juga enak banget Dan ini cocok buat kalian yang lagi flu Atau lagi sakit Please Jangan lupa untuk cobain di rumah Dan Give me a thumbs up Kalau kalian suka dengan resep ini Dan subscribe Kalau kalian mau subscribe Ya aku lagi semangat Buat video selanjutnya Terima kasih banyak Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Have a nice day everyone Bye 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 Terima kasih telah menonton!